Terima kasih. 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 Saya menjelaskan mengenai upaya diplomatik yang dilakukan Indonesia sejauh ini dan saya yakin RRT akan menggunakan pengaruhnya guna mencegah terjadinya eskalasi. Kita juga memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya genjatan senjata di Gaza dan penyelesaian masalah Palestina secara adil melalui two-state solution. Indonesia akan mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB. Stabilitas Timur Tengah tidak akan terwujud tanpa isu penyelesaian isu Palestina. Demikian hasil pertemuan bilateral saya pagi ini dengan Menteri Luar Negeri Wang Yi dan setelah pertemuan ini Menteri Luar Negeri Wang Yi akan melakukan kunjungan kehormatan kepada Bapak Presiden. Sebagai penutup, Minister Wang Yi, mari kita jalin hubungan yang bersahabat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan terus menghormati hukum internasional. Dengan demikian, kita akan dapat menjaga stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran di kawasan kita. Saya mengundang Menteri Luar Negeri Wang Yi untuk menyampaikan pandangannya. Sekali lagi, terima kasih atas kunjungannya. Teman-teman media, saya hormati, selamat siang. Sekali-tengah sekali diundang kembali perkunjungan Indonesia. Pertama-tama, sekali lagi saya ucapkan selamat atas penyelenggaran pemilu yang berhasil lancar dan sukses. Dan juga keberhasilan pembangunan negara Indonesia yang luar biasa di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi-Dodo. Kunjungan saya kali ini dengan tujuan mengimplementasikan kesempatan penting Ketua Kepala Negara. Dengan tujuan menunjukkan dukungan kuat dari Tiongkokri Indonesia. Dan juga dengan tujuan mentorong hubungan bilateral terus berkembang ke tingkat lebih tinggi dan menjaga gerobokrasi yang lebih besar. Tadi saya telah mengatakan produk tukaran yang cukup produk di Tiongkokri Melu. Dimana kedua pihak secara mendalam menukar pendapat sesuai dengan arahan strategis Ketua Kepala Negara. Dan mengenai mempercepat pembangunan komunitas Tiongkokri Indonesia dengan masa depan bersama. Dan banyak kansis telah dicapai. Kami menunjukkan kembali produk historis yang telah dicapai dalam hubungan kita sepuluh tahun terakhir ini. Dan satu benda pada bahwa faktor menjadi di belakang hasilnya ada banyak. Yang penting kepemimpinan kepala negara dan juga mempernahkan kemandirian strategis. Yang paling kunci adalah selalu berjaya dan saling bantu. Dan yang paling penting adalah kerjasama untuk menembersama. Serta yang paling berharga adalah menjunjung tinggi keadilan dan kesedaraan. Kami menantikan kedua pihak melestalian tradisi kerjasama baik untuk bantu-membantu dalam jalan modernisasi masing-masing yang bertarakat di listrik diri. Dengan tujuan pembangunan Tiongkokri Indonesia dengan kualitas yang lebih tinggi. Agar menciptakan masa depan yang lebih kemilang dalam hubungan bilateral. Ketua pihak akan mempromosikan saling percaya dan saling bantu sebagai negara besar dan negara terkangka. Kami akan terus mematuhi kepemimpinan strategis kepala negara. Dan mempertahankan saling percaya seragis bertingkat tinggi. Ketua negara telah mendilikan mekanisme dialog menudah menahan atau 2 plus 2. Kami akan mengoptimalkan pelopetan ini untuk meningkatkan kerjasama poli keamanan. Kami juga akan sedaring memberikan pemahaman dan dukungan dalam hal-hal persangkutan dengan kepentingan inti dan prihati udama masing-masing. Ketua pihak akan memainkan peranan lokomotif untuk mendograk modernisasi negara berkembang. Ketua negara akan secara mendalam mencinergikan jarur Tiongkok menuju modernisasi dan visi Indonesia emas tahun 2045 agar saling menyukseskan. Dan dengan demikian, Ketua negara depan menyediakan lebih banyak opsi bagi sesama negara berkembang untuk menunjukkan modernisasi. Kami akan terus menunjukkan kerjasama Peral Road, terus memperluas kerjasama kekuatan produktif kualitas tinggi di bidang ekonomi digital, dan sebagainya. Serta bersama-sama mewajukan perkembangan perkelanjutan, serta transformasi ekonomi. Ketua pihak akan bersama-sama mendorong ketepukaan, inklusif, dan kerjasama yang saya menguntungkan. Kami akan terus mendukung mengajurkan globalisasi ekonomi inklusif yang menguntungkan semua pihak. Kami melakukan nilalisme, protectionism, dan berbagai bentuk tindakan decoupling dan membangun halaman kecil. Kami akan bersama-sama menjaga kestabila renta industri dan landa pasok. Kami juga melakukan pertukaran dan kodiasi mengenai isu internal maupun internasional yang menjadi perhatian bersama. Ketua pihak sama-sama sangat waspada berbagai program di pengundi kawasan ini, dan sama-sama menolak niat apapun yang bertujuan mengaktifkan konferensi produk. Dan siap bersama-sama menjaga pertamian dan kestabilitas yang susah didapat di kawasan ini. Kami juga bersedia berkaitan sama dengan negara-negara ASEAN untuk mengimplementasikan TUC secara penuh dan efektif mempercayai negosiasi TUC agar membangun Laut Inggris Selatan menjadi laut pertamian dan laut kerjasama. Ketua Meneluh juga merasa sakit hati atas bentana kemenanusiaan kabar konflik Palestina-Israel. Kami sebenarnya berbawa resolusi TKPPP nomor 27 turmen harus diimplementasikan secara penuh dan efektif, genja dan senyata tanpa syarat dan tahan lama perlu segera dilaksanakan, dan perlu diambil tindakan subtentif untuk melindungi warga sibil, dan perlu segera mungkin mendirikan kesemua pengelima bantuan humanism agar suplai disabdolakan ke Gaza agar cepat, aman, tambah harmada secara berkeluncudan. Kami juga mengimpul agar para pihak menjaga dana dan menahan diri. Pihak Tungkong mendukung TKPPP sekarang, segera mungkin menerima Palestina sebagai anggota resmi PPPP. Kami menyuruhkan konferensi pertamian internasional yang lebih luas, lebih berbawah, lebih efektif agar menghasilkan caru dan beda jalan bagi two statistical solutions. Teman-teman media, kunjungan sami kali ini saya akan mengadakan HTCM dengan Mengkau Marvus dan Bumenlu. Mengadakan pertemuan HTCM Combat. Tahun ini merupakan 75 tahun berdiri dengan RT, sedangkan tahun depan adalah 80 tahun kemerdirihan Republik Indonesia. serta 75 tahun hubungan demokratik Ketua Negara. Pembangunan Tungkong maupun Indonesia, serta hubungan bilateral kita berada pada tutup diri dewaran baru dalam sejarah dan menghadapi kesempatan perkembangan baru yang penting. Saya sangat menantikan akan terus berkelanjama dengan para sahabat Indonesia sesuai dengan kesempatan penting dari Ketua Kebaran Negara dan untuk mempromosi pembangunan komunitas Tungkong Indonesia dengan masa pertemuan bersama yang berpengaruh regional maupun global. Terima kasih. Dari Phoenix, saya mau tanya kepada Ibu Bawang Yi, Konflisi Komunitas Indonesia menyeluruhkan genjara senarik kasa dan meminta BPP memainkan peranan. Apa pandangan pihak Tunggok? Tentu saja komunitas internasional selalu menyeluruhkan genjara senarik kasa dan meminta BPP memainkan peranannya. Konferensi kasa sudah berlangsung lebih dari setengah tahun yang telah mengakibarkan strategi humanis yang cara ada pada abad ke-21. Menanggapi aspirasi komunitas internasional, TKPP terus mengajari resolusi yang menyeluruhkan genjara senarik di kasa. Namun, resolusi-resolusi tersebut terus divero oleh Amerika Serikat Sintilian. Belakang ini, TKPP akhirnya mengadopsi resolusi nomor 2728 yang menuntuk genjara senarik kasa di kasa di segera. AIS tidak berani berada di oposisi keadilan kali ini dan memilih abstain. Namun, pihak Amerika Serikat mengklaim bahwa resolusi ini tidak mengikat. Seluruh dunia sangat terkejut dengan apa yang disampaikan pihak Amerika Serikat. Dan sikap tersebut kembali menunjukkan mentalitas hegemon mereka. Di Amerika Serikat, hukum internasional hanyalah sebuah alat yang mereka pakai sesuai dengan keinginannya. Sebagaimana diketahui setiap anggota negara, keputusan TKPP berdasarkan pihak PPP bersifat mengikat dan adalah tanggung jawab bagi seluruh anggota negara PPP untuk menaatinya. Ini merupakan kemenmenan serius yang dijanjikan oleh setiap penyakasar jadi anggota PPP. Sebagai anggota tetap TKPP, bahkan Amerika Serikat semestinya take the lead to Maradi. Menanggapi statement pihak Amerika Serikat yang tidak masuk akal, setiap anggota TKPP kembali menegangkan bahwa setiap resolusi TKPP adalah hukum internasional yang mengikat secara hukum. Diharapkan Amerika Serikat melepaskan mentalitas egois dan mendengar kata-kata komunitas internasional secara teliti. Dan juga kami sarankan agar pecah-pecah-pecah-pecah-pecah kembali belajar pengetahuan dasar dari hukum internasional. Amerika Serikat di mana-mana selalu mengklaim bahwa mereka menaati rule-based international order. Dan kemudian aturan yang paling penting adalah biagam PPP dan hukum internasional terpasuk resolusi PPP. TKPP adalah indian meganisme collective security dan tidak boleh menjadi suatu alat bagi negara tertentu untuk bermain jauh. Tidak boleh juga menjadi penggung kewangan besar dan hajen meni melakukan apapun yang mereka inginkan. Dalam hal menandai di hukum internasional termasuk aturan Dewa PPP keamanan, anggota negara PPP tidak ada kekecualian dan mereka tidak punya hak istimewanya. Diharapkan pihak Amerika Serikat melubah kebiasaan sombong dan berkaitan sama sebagai salah satu anggota PPP biasa dan berkaitan sama dengan anggota lainnya untuk menjalankan tanggung jawab mereka yaitu mendukung penerapan resolusi 272 terbang dan mendorong kejadaan segera dilaksanakan di Gaza agar menyelamatkan wakil Maristina dari penelitian saat ini. Terima kasih. Bu, saya Dhani dari pertanyaan saya ini kan nanti babak baru pemerintah Indonesia dan kerjasama bilateral dengan Cina fokus ke depannya apa ya? Selain tadi Menluang kan bilang ada soal BRI juga apakah nanti akan ada kerjasama untuk kemandirian pertahanan Indonesia atau apa hal-hal lainnya? Yang kedua tadi kan sudah dibilang tentang betapa Cina mendorong agar resolusi itu diterapkan. Dari Indonesia sendiri bentuk kedukungan terhadap Palestinanya itu apakah kita membuat tim khusus atau gimana atau kita akan berdiplomasi ke Palestina itu gimana Bu? Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat dalam hubungan kita dengan Tiongkok kita memiliki kemitraan strategis komprehensif sejak 2013 dan ini memiliki dari kerjasama strategis komprehensif ada plan of action yang akan diterapkan dari 2022 sampai 2026. Jadi kita sudah memiliki plan of action sebagai guidance kerjasama kita sampai tahun 2022 dan ini merupakan turunan dari kemitraan yang telah kita sepakati pada 2022. Nah tentunya kita lihat di bidang perdagangan yang kita inginkan adalah volume perdagangan yang terus meningkat lebih seimbang dan tadi kita juga bicara mengenai pembukaan akses-akses pasar terhadap produk-produk Indonesia dan kita akan terus perkuat kerjasama untuk mengatasi hambatan perdagangan. Di bidang investasi tadi saya sebutkan bahwa sektor prioritas antara lain adalah di bidang hilirisasi industri, transisi energi, ketahanan pangan, dan juga infrastruktur. Sementara di non-ekonomi kerjasama IPTEC sosial budaya juga akan ditingkatkan. Di regional dan multilateral kita bersama akan memperkuat multilateralisme dan mendorong paradigma kolaborasi. Sementara mengenai masalah Palestina saya kira Indonesia merupakan salah satu negara yang terus konsisten untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina. Di tengah situasi yang sangat mengkhawatirkan saat ini dari sejak hari pertama diplomasi kita terus bekerja. Kita terus melakukan komunikasi diplomatik dengan berbagai menteri luar negeri dengan pesan seperti yang saya sampaikan. Satu, menahan diri bagi pihak-pihak terkait. Yang kedua, de-eskalasi. Dan kita juga bicara termasuk dengan RRT untuk masing-masing menggunakan pengaruhnya agar tidak terjadi eskalasi. Karena eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Dan jangan pernah lupa bahwa root causes, instabilitas di kawasan Timur Tengah adalah isu Palestina. Oleh karena itu penting bagi dunia untuk segera menyelesaikan masalah Palestina secara adil berdasarkan two-state solution. Dan tadi dari Menteri Luar Negeri Wang Yi juga mengatakan bahwa RRT dan dalam hal ini Indonesia juga akan mendukung penuh keanggotaan Palestina di PBB. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi.